Selamat siang Bapak Taufik, jadi kali ini kita mau membahas bagaimana teknis kesiapan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor terkait program Wi-Fi publik di Kota Bogor nih Pak. Nah untuk yang pertama ini bagaimana sih Pak teknis penerapan kebijakan Dinas Komunikasi sendiri terkait program Wi-Fi publik di Kota Bogor? Jadi begini, kita Dinas Komunikasi selaku leading sector kaitan teknologi informasi terutama membuat kebijakan terutama kaitan dengan pemasangan Wi-Fi publik di tiap RW ini. Yang pertama kita sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk perwali tentunya tentang penyediaan maupun penggunaan jasa layanan internet di tingkat RW. Perwalinya nomor 68 tahun 2020. Di dalam perwali tersebut sudah termuat kaitan maksud tujuan, kemudian tata cara pengadaannya seperti apa, kemudian sampai ke kewajiban penyedia dan selaku lurah selaku KPA, kemudian tanggung jawab antara KPA dan penyedia pengawasannya ada di mana, seperti apa. Teknisnya, saat ini anggaran sudah diserahkan ke kelurahan selaku KPA, proses asistensi sudah dilaksanakan, kemudian melalui mekanisme pergeseran belanja tidak terduga atau BTT, sehingga saat ini perwalinya sudah juga ditetapkan, ataupun pengesahan DPA, anggaran kegiatan pemasangan Wi-Fi ini juga sudah ditetapkan. Kita sedang rotsow saat ini melakukan keliling ke kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan perwali tersebut. Kenapa kita perlu sosialisasikan perwali tersebut? Karena perwali ini yang akan meng-guidance teman-teman lurah khususnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemasangan Wi-Fi di tingkat RW. Lalu Pak, bagaimana pembagian bandwidth di setiap RW ini? Apakah pembagian ini sudah merata atau masih berbeda sesuai dengan kategorisasi warga yang membutuhkan? Baik, jadi di dalam perwali tersebut, kita ada pasal yang mempersyaratkan kepada penyedia atau ISP, Internet Service Provider, minimal 20 MBPS. Artinya apa? Kita memberikan pagu melalui BKAD kepada kelurahan dengan sejumlah Rp550.000, dengan biaya penunjang Rp400.000 itu, yang Rp550.000 itu dipergunakan untuk akses berlangganan dan pemasangan. Kita ada, tadi kembali lagi, ada pasal yang mewajibkan minimal untuk speed ataupun bandwidth itu sejumlah 20 MBPS. Kalau perhitungan kami sebenarnya dengan pagu segitu, yang tadi Rp550.000 itu sebenarnya bisa lebih. Jadi tidak ada acuan harus sama rata setiap RW, tapi tergantung. Tergantung dari apa ketika memang si ISP ini antara mungkin penyedia 1, 2, dan 3, atau A, B, dan C itu memang mampu memberikan bandwidth yang lebih daripada 20 MBPS, itu silahkan saja. Nanti oleh penjabat pengadaan dilakukan negosiasi dari harga. Ketika misalkan penyedia B atau ISPB mampu memberikan lebih dari 20 MBPS, itu tentunya lebih bagus. Jadi bandwidth ini kita ada syaratnya minimal 20 MBPS. Lebih daripada itu, mangga. Artinya terserah kepada KPA, pelurahan dalam hal ini untuk melalui penjabat pengadaannya melakukan negosiasi. Sebenarnya dari program Wi-Fi publik per RW ini, mampu menampung berapa kapasitas perangkat secara bersamaan, Pak? Kalau kapasitas, kan kita sudah tetapkan di tiap RW, satu RW, satu akses poin, satu titik ya. Jadi sejumlah 797 itu, insya Allah secara serentak, itu bisa sebenarnya untuk menampung hal tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, kapan di kota Bogor ini program Wi-Fi publik bisa diakses secara serentak, secara merata gitu Pak? Baik, ketika berbicara pelaksanaannya harus serentak, ini juga menjadi konsen kami di Diskom Info. Kenapa? Karena harapannya warga bisa menerima manfaat pemasangan Wi-Fi publik ini secara bersama-sama. Tapi kemudian ada proses yang harus kita tempuh. Tadi, kita buat dulu regulasinya, kita rancang dulu penganggarannya, kita sosialisasikan dulu, ya kan, perwali tersebut. Hari ini terakhir kita, dua hari kemarin kita sudah rotso ke kecamatan-kecamatan, hari ini terakhir kita ke Bogor Timur dan Bogor Selatan. Nah, harapannya setelah perwali ini disosialisasikan, tentunya teman-teman lurah selaku KPA sudah bisa mengeksekusi kegiatan ini. Kenapa? Karena secara regulasi ini sudah terwadahi, proses penganggaran sudah selesai, sudah pengesahan, DPA, tinggal ke pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini nanti silahkan teman-teman lurah selaku KPA mengundang. Atau mungkin dari pihak ISP-nya yang berinisiatif datang ke kelurahan untuk melakukan penawaran, itu bisa saja. Jadi, dua komunikasi ini bisa dilakukan. Misalkan lurah memanggil penyediaannya, kemudian ekspos melakukan penawaran, atau tadi balik lagi penyediaannya yang jemput bola, itu bisa dilakukan. Nah, harapannya proses ini bisa dilakukan di minggu depan. Sehingga ketika proses pengadaannya berlangsung di minggu depan, mungkin di minggu ketiga paling lambat proses launching ataupun masangan ketik wifi ini sudah bisa dilaksanakan. Oh, begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk menjelaskan informasi mengenai teknis penerapan kebijakan di Kota Bogor terkait dengan program wifi publik. Baik, terima kasih sama-sama, Mbak. Kembali lagi bersama saya, Saniya Salma dan Bapak Rahmat, selaku kadis dari Kominfo Kota Bogor. Nah, di segmen ini kita bakal main games nih, Pak. Saya kasih Bapak dua pilihan kata, nanti Bapak pilih satu kata dengan cepat. Siap? Siap. Siap, kemeja atau kaos? Kaos. Rock atau pop? Rock. Teh atau kopi? Kopi. Asinan atau roti unyil? Roti unyil. Sepeda atau lari? Sepeda. Gak mandi atau gak dijemput Iqbal? Satu, dua, tiga. Gak dijemput Iqbal. Terakhir nih, Pak. Bagaimana pesan dan harapan Bapak untuk program wifi publik ini di Kota Bogor? Ya, tentunya saya berharap program ini bermanfaat ya untuk masyarakat. Karena prinsip hidup saya pertama bahwa sebaik-baik manusia ada ya yang memanfaat untuk orang lain. Harapkan program ini tentunya membawa manfaat. Dan ketika program ini sudah digulirkan, harapannya sekali lagi, pesannya adalah tetap memperlakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu penting banget ya Pak. Kedua, selalu pakai masker. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Jadi, program ini kan menggunakan uang rakyat. APBD, kembali ke rakyat. Dan harapannya rakyat merasa program ini bermanfaat. Itu saja pesannya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa program wifi publik ini sudah ada dari sebelum adanya pandemi COVID-19. Tetapi, dalam prosesnya lebih dimaksimalkan lagi dan lebih diratakan lagi setelah pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perekonomian di Kota Bogor ya Pak ya. Nah, seperti itu jadi Bogorian. Saya Sania Salma dan Bapak Rahmat. Izin pamit undur diri. Terus berinovasi dan berkarya untuk Bogor yang lebih baik. Sampu rasuun!